Terima kasih. Kita ingin membangun olahraga prestasi kita supaya ke depan itu kita memiliki olahraga yang berprestasi di tingkat dunia. Menurut berbagai informasi bahwa sebenarnya talenta kita tidak jelek, tetapi mungkin perlu adanya upaya pembinaan lebih baik lagi. Hal-hal yang menjadi krusel ini menjadi pembicaraan kita sehingga nanti di Dain Besar Olahraga Nasional itu akan kita baik yang menyangkut masalah anggaran, yaitu baik yang sifatnya anggaran spesifik maupun yang supporting dari berbagai pihak, yaitu dari APBN, APBD, dari swasta maupun BUMN. Dan ini menjadi kelihatannya bukan masalah besar yang dihadapi. Begitu juga nanti pengaturan tentang masalah kompetisi, tapi mungkin yang menjadi masalah kita bagaimana membangun talenta yang kita miliki itu menjadi melahirkan atlet yang berprestasi. Dan ini nampaknya yang akan menjadi krusel betul, perlunya sport center dan budaya, budaya olahraga. Ini yang akan kita bangun dan itu saya kira yang sedang kita siapkan, itu bagian daripada desain besar olahraga nasional kita. Banyak hal lagi yang lain. Itu bareng kali ya. Jadi, dalam BGMC sendiri, kita kan mengirim 499 aset. Dan kebanyakan itu layar pertama. Artinya, yang layar-layar berikutnya, junior, junior, yang banyak yang tidak memiliki kesempatan untuk itu bertanding di level nasional. Nah, bagaimana kita ingin supaya JBO 4, DZOBO yang tersampai, kita bisa mencapai prestasi dunia, tapi kita menyiapkan stabilisasi untuk ini dalam pembangunan nasional. Ya, saya kira itu yang sedang kita pikirkan ke depan. Dan karena itu kita mulai juga dari sekolah, dari pendidikan sekolah. Nah, saya kira Pak Nadiem ini bisa menjelaskan bagaimana kita mendesain dari mulai sejak di lingkungan sekolah. Terima kasih, Pak Nadiem. Terima kasih, Pak Wapres. Ya, jadi olahraga ini agak spesial, di mana benar-benar pembibitan itu harus dilakukan sangat mudah. Ya, untuk kita mencapai prestasi tingkat dunia. Jadi, satu hal yang kami ingin mencoba membantu dari Kemdik Putristek adalah, nomor satu, bagaimana menyediakan regulasi sehingga para bakat-bakat atlet-atlet muda kita itu bisa benar-benar fokus kepada olahraga dan bakat mereka. Itu satu. Aspek kedua adalah bagaimana meningkatkan frekuensi dan kualitas daripada kompetisi. Karena tanpa kompetisi kita nggak akan bisa memfilter siapa yang punya jiwa perjuangan. Ya kan, dalam kompetisi. Mungkin banyak orang punya bakat atau atlet, tapi giliran berkompetisi akhirnya kalah mental. Jadi, kita harus benar-benar kompetisi itu bagian daripada filtering talent. Jadi, itu aspek kedua. Ketiga adalah sarana-prasarana, bagaimana caranya kita membudayakan jiwa olahraga di dalam sekolah-sekolah kita. Dan yang keempat tentunya yang sangat penting adalah bagaimana SDM kita di bidang olahraga. Guru-guru olahraga kita di sekolah-sekolah kita, apakah mereka mengerti sport science, mengerti nutrisi, mengerti pelatihan atletik, dan lain-lain. Jadi, itu merupakan satu aspek SDM yang sangat penting. Jadi, komitmen kami di Kemendik Putri Stek adalah bagaimana menjadikan sekolah menjadi budaya olahraga dan berkompetisi yang sangat sehat. Tentunya dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka akan jauh lebih fleksibel. Sehingga bisa mengakomodasi berbagai macam aktivitas seperti olahraga. Dan menurut kami, ini adalah suatu hal yang tidak hanya baik untuk prestasi Indonesia, tapi sangat baik untuk menjadikan profil pelajar Pancasila, yaitu tujuan dari Merdeka Belajar. Dari olahraga kita belajar berkompetisi, kita belajar jadi tangguh, kita belajar gotong royong, kita belajar saling membantu dan punya kekuatan mental yang sangat tinggi. Jadi, itulah kira-kira beberapa aspek di mana kita akan membantu Kemenpora dan kementerian lainnya untuk mendukung pembibitan talent-talent olahraga kita. Terima kasih. Oke, dan kita juga ingin mengkaitkan olahraga ini dengan rekreasi. Ya, oleh kira-kira itu diberkali kepada Pak Menteri Parikraf, Menteri Pariwisata dan Rekreasi. Dengan pariwisata, silakan Pak. Terima kasih Bapak Wapres. Salah satu aspek yang sekarang berkembang dan terakselerasi karena pandemi adalah kebangkitan sektor pariwisata berbasis olahraga, sports tourism dan sports as a recreation. Nah, ini sejalan dengan desain besar olahraga nasional kita bahwa untuk menggaungkan dan menjadikan demam masyarakat berolahraga, ini memiliki dampak yang sangat positif, yaitu dampak dari segi kesehatan, promotif preventif, tapi juga dampak dari prestasi karena mereka memulai sebagai olahraga umum tapi akhirnya bisa mengambil spesialisasi melalui festival-festival olahraga. Ini kami tadi ditugaskan untuk merancang beberapa festival olahraga tingkat nasional, tingkat internasional untuk mendorong kebangkitan khususnya di bidang pembangunan sumber daya manusia kita di bidang olahraga nasional. Ya, putar. Dan ini kan ada kaitannya dengan pembinaan di daerah, provinsi. Dan ini akan menjadi penentu nanti keberhasilan kita itu ketika di daerah. Saya kira Pak Menteri Dalam Negeri ini mungkin bisa menjelaskan. Siap. Rekan-rekan sekalian memang untuk desain besar olahraga nasional ini tentu melibatkan daerah. Daerah menjadi salah satu komponen yang paling utama. Karena pusat tidak bisa bekerja sini, daerah menjadi basis untuk pembinaan olahraga nasional. Nah, memang kalau kita melihat bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, urusan pemerintahan ada tiga mutlak yang menilai enam urusan wajib. Pemerintah pusat, ada urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan konkuren. Konkuren itu ada 32 macam urusan daerah. 14 adalah urusan wajib, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ada yang menjadi pilihan. Tidak harus, tidak wajib. Olahraga saat ini menjadi termasuk 1 dari 18 urusan pilihan. Jadi karena tidak menjadi wajib, maka kita sangat tergantung dari pasien pala daerah masing-masing. Pada daerah yang suka olahraga, mengembang olahraga, nah dia membuat program, menjadi program yang diutamakan, masuk prioritas, anggarannya pun menjadi besar. Sanaprasaranannya dibangun oleh mereka. Nah, ini memerlukan afirmasi. Dalam rapat tadi, Bapak Wapres menyarankan untuk menjadi program wajib. Dengan program wajib, maka otomatis anggaran dibuat programnya, anggaran, dan itu akan meliputi pembangunan sarana prasana olahraga, peminat olahraga di sekolah-sekolah, pembuatan event-event olahraga, dan lain-lain. Nah, yang mungkin perlu, kita tahu bahwa negara kita ini sangat beragam, luas, kulturnya, kemudian karakter masyarakatnya, budaya ya, termasuk geografinya. Ini mungkin perlu dibuat di Zen Bezar tadi, secara nasional. Ada program olahraga-olahraga unggulan yang sesuai dengan karakter sosial budaya, masyarakat, kemudian geografinya. Misalnya daerah-daerah pegunungan yang ada di Papua itu, itu mereka memiliki gen yang terbentuk ribuan tahun, di mana karena ketinggian, udara tipis, oksigen tipis, jantungnya lebih tebal, kemudian paru-parunya, itu pada penelitian di Inggris tentang Ethiopia dan Kenya. itu sangat tepat untuk lari maraton. Ketika mereka lari di lowland, mereka seperti jalan saja gitu. Nah ini, sebetulnya kita punya potensi itu, para layang misalnya. Tapi di daerah-daerah perairan, ya unggulannya mereka fokus kepada olahraga-olahraga perairan. Laut, mungkin ya, diving, atau snorkeling, bukan snorkeling, olahraga-olahraga air lah pokoknya begitu. Nah ini, yang di urban seperti di Jakarta, mungkin olahraga, olahraga ketangkasan. Ini mungkin yang perlu dibuat desain, sehingga mereka bisa fokus, tapi tidak mengunci mereka pada cabang itu saja. Cabang yang lain juga, sepanjang mampu dikembangkan, bisa dikembangkan. Nah, dengan demikian, adanya program anggaran yang diwajibkan, otomatis daerah nanti akan bisa melahirkan, apa, atlet-atlet yang bisa bertanding di tataran nasional dan internasional. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak Pendagri. Jadi kita memang, pertama kita akan membangun semangat, atau demam olahraga. Jadi akan kita hidupkan nasional, kita akan demamkan olahraga. Kemudian juga menjadi program wajib di daerah provinsi maupun kota. Dan ini supaya kita terus berkembang. Saya kira itulah beberapa yang, ini akan menjadi bagian dari desain besar olahraga nasional. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, saya kira cukup ya. Cukup ya. Belum, yang penting seperti Presiden bilang, fokus pekerjaan tetap fokus. Ya, itu. Jangan tinggalkan pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.